PEMBICARA 1 Dan untuk lebih jelasnya teman-teman silakan simak videonya sampai selesai Seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman menafatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sivil negara Nah disini ada beberapa penjelasan dari Menfan RB Foa Jaru Anas Soal penentuan kelulusan P3K Guru 2023 Honorer harus tahu baik P1, P2, dan juga P3 Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk jadwal Penyesuaian pengumuman selesi P3K Guru 2023 ini berubah ya Yang ternyata tanggal 15 Desember sekarang sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 Menfan RB Foa Jaru Anas sudah mengeluarkan aturannya pada tanggal 13 Desember Untuk pengolahan hasil akhir selesi P3K 2023 Baik P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan Ada pun dasarnya berdasarkan pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 Yang pada saat ini sedang dalam tahapan pengolahan hasil akhir Juga menindaklanjuti surat dirijen GTK Yaitu pada tanggal 5 Desember perihal usul mekanisme penempatan pelamar Nah jadi penempatan bagi teman-teman P1, P2, dan juga P3 ya Ini sangat berkaitan sekali dengan Kelulusan akhir di seleksi P3K 2023 Karena ada 12.000 orang P1 yang tidak mendapatkan penempatan Di tahun 2023 ini Yang pertama secara umum mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi Didasarkan pada Firmen Pan-RB No. 14 Tahun 2023 Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan pertinjian kerja Untuk jabatan fungsional Di antaranya di paragraf 6 tentang pengolahan hasil seleksi akhir Dalam seleksi kompetensi Nah yang pertama pengisian kebutuhan khusus secara berhutan diberlakukan bagi Peserta XCH kedua yang berperingkat terbaik Nah ini bagi pelamar khusus yang bukan merupakan P1 Ataupun juga P1 yang K2 ya Ini memiliki peringkat terbaik Artinya memiliki ranking pertama meskipun nilainya lebih kecil ya Yang kedua peserta tenaga non-SN yang berperingkat terbaik Dan yang ketiga adalah pengisian kebutuhan khusus bagi pelamar prioritas Seleksi P3K guru pada intansi daerah Secara berhutan diberlakukan bagi pelamar sebagai berikut Yaitu honorer K2 Dan juga tentunya guru non-SN di sekolah negeri yang sudah 3 tahun lebih Lulusan PPG dan juga guru-guru di sekolah swasta Nah pengisian kebutuhan umum diberlakukan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas Dan berperingkat terbaik tentunya Nah ini sudah diketahui mungkin ya oleh teman-teman semuanya Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus dan kebutuhan umum Untuk pelamar penyendang disabilitas yang belum terpenuhi Maka kebutuhan tersebut dapat diisi dari pelamar peringkat terbaik dari masing-masing kategori Nah disini dijelaskan teman-teman ya Bagi pelamar pada seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus Maupun kebutuhan umum Yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar Dan terdapat dalam pengkalan data kemendik budistek saat melamar kebutuhan jabatan fungsional guru Mendapatkan nilai 100% Jadi teman-teman yang bertanya apakah P2 ataupun P3 yang memiliki sertifikat pendidik Ini berpengaruh atau tidak Jawabannya jelas berpengaruh ya Disini dijelaskan bahwasannya Bagi semua guru baik P1, P2, P3 ataupun P4 yang sudah memiliki sertifikat pendidik Ini mempunyai nilai afirmasi 100% dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis Dan ini jadikan pedoman dalam pengolahan hasil seleksi kompetensi P3K 2023 Artinya teman-teman P2, P3 yang memiliki sertifikat pendidik Ini mempunyai peluang yang sangat besar ya Karena meskipun nilainya kecil dalam seleksi P3K tahun ini Ketika sudah memiliki sertifikat pendidik Maka nilai kompetensi teknisnya itu mempunyai nilai 450 Artinya nilai kumulatif paling tinggi dari seleksi kompetensi teknis Seperti itu ya teman-teman P2, P3 yang memiliki sertifikat pendidik dipastikan mempunyai peluang yang sangat besar Nah yang kedua 5 informasi penting kelusan P3K Guru 2023 Jumlah yang langsung pemberkasan Alhamdulillah Nah ini dikatakan oleh Ibu Nuk Suryani Pada selasalah kemarin ya Dirilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di kantor Kemenik Budistek Ada beberapa poin penting diantaranya Ibu Nuk yang pertama Vrop Nuk mengatakan bahwa pengumuman kelusan P3K Guru akan dilaksanakan paling lambat 22 Desember Namun begitu teman-teman silahkan untuk mengecek secara berkala di akun SSC ASN-nya masing-masing Dikatakan insya Allah 22 Desember diumumkan hasilnya Yang kedua Penyebab pengumuman kelusan P3K Guru 2023 molor Nah dari pernyataan Ibu Nuk Suryani kemarin Bahwasannya Melio menjelaskan Penyebab molornya kelusan P3K Guru Dia mengatakan Panselnas memerlukan kehati-hatian dalam penetapan kelusan ini Nah kehati-hatian ini harus diterapkan karena hasil seleksi P3K Guru 2023 Tidak ada lagi tahapan masa sanggah Hasil seleksi P3K ini tidak ada proses masa sanggah Makanya unsur kehati-hatian itu sangat penting dilakukan Seperti itu ya Teman-teman sekarang tidak ada lagi pengumuman hasil masa sanggah Ini untuk mempercepat proses ya Mempercepat proses pengumuman seleksi P3K Guru yang nantinya langsung ke dalam pemberkasan Yang ketiga jumlah peserta lulus P3K Guru 2023 Ibu Nuk menyebutkan ada sekitar 298.000 guru Yang dinyatakan lulus dan langsung masuk ke dalam tahapan pemberkasan Alhamdulillah ya teman-teman Nah yang keempat Kuota P3K Guru 2024 Nah bagi rekan-rekan yang tidak lulus dalam sesi P3K 2023 ini Atau Pemdanya tidak membuka sama sekali ya Di tahun 2024 Kemendikbud akan mengusulkan kuota kembali Sekitar 300.000 ya teman-teman jumlahnya sangat banyak Dari jumlah tersebut sekitar 200.000 guru honorer P1 hingga P3 Yang belum terakomodasi tahun ini Sisanya sekitar 100.000-an diambil dari lulusan PPG Guru honorer terutama P1 akan tuntas tahun depan Dalam sesi P3K 2024 Nah jadi teman-teman P1 yang tidak terangkat di tahun 2023 ini Sekitar 12.000-an kalau tidak salah ya Maka itu akan ditetaskan di tahun 2024 Nah yang kelima BKN berkoordinasi dengan Kemendikbudistek Deputi Sistem Informasi Kepgewen Pak Suharnian mengatakan Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendikbud Untuk penentuan kelulusan P3K Guru ini Senada dengan hal itu Beliau juga menegaskan pengumuman P3K Guru Paling lambat dirilis 22 Desember Insya Allah tidak bergeser lagi Pengumumannya di akun SSCASN miliknya BKN Dan di laman intansi atau pemerintah daerah yang dilamar Tentunya teman-teman silakan untuk mengecek dari sekarang secara berkala Nah itu teman-teman semuanya Informasi yang kami dapatkan Kurang lebihnya mohon maaf Teman-teman silakan berdiskusi di kolom komentar Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya lolos Menjadi aparatur sifil negara Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh